Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Tak lupa yang kami hormati dan kami takdimi Amin 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 Beliau mengatakan Rajab adalah bulannya kita ini Untuk bertawabat kepada Allah Sebagaimana dikatakan Tidak mungkin orang itu akan mendapatkan maqam Kedudukan khusus dihadapan Allah Dan juga kedudukan khusus Di depan Nabi Muhammad SAW Kecuali melalui pintu yang bernama Talbat Memutus segala hubungan maksiat Memutus segala hubungan Yang bisa menjadi sahabat Dia terpisah dengan Nabi Muhammad SAW Begitu pula dikatakan Dan tidak mungkin orang itu memiliki hal Kecuali orang yang memiliki cinta yang istimewa Yang dihususkan kepada Allah Dan kepada Nabi Muhammad SAW Selanjutnya dia akan masuk kepada bulan Syaban Dia akan memiliki cinta yang besar Karena di bulan itu kita akan memperbanyak salawat Kepada Nabi Muhammad SAW Dan pada puncaknya ketika masuk bulan Ramadan Kita akan mendapatkan kemuliaan yang sangat hebat Kemuliaan yang sangat istimewa Kedudukan yang tinggi dihadapan Allah SWT Bulan paling banyaknya dilantik para sulihim Bulan paling banyaknya dilantik para awliya ketika bulan suci Ramadan Semuanya itu akan diberikan bagi orang yang menghargai bulan Rajab Sehingga dia akan mendapatkan keistimewaan di bulan Syaban Dan dia akan mendapatkan pendudukan khusus di sisi Nabi Muhammad pada bulan suci Ramadan Ya Rabbi semoga sisa Rajab ini kita diberikan baraka oleh Allah SWT Sehingga kita takdir ketemu dengan bulan Syaban Dan takdir berjumpa dengan Ramadan Amin Ya Rabbal Amin Dan ikhwani Bulan Rajab ini adalah bulan kita banyak istighfar Memohon maaf kepada Allah SWT Karena hanya dengan istighfar inilah obat Permasalahan yang kita hadapi itu bukan karena apa-apa Tapi karena maksiat yang kita lakukan dihadapan Allah SWT Nabi Muhammad mengatakan dalam hadisnya Rasul mengatakan Taukah kamu apa itu penyakit dan apa itu obat Penyakit yang bisa menyebabkan rumah tangga kita tidak tenang Penyakit yang bisa menyebabkan badan kita sakit Penyakit yang bisa menyebabkan ekonomi kita tidak barokah Penyakit yang menyebabkan kita selalu ingat dengan kesalahan kita Penyakit yang bisa menyebabkan benih di hati kita ini Muncul hal-hal yang jelek Maka dijawab Nabi Muhammad Ad-da'ad-dunub Penyakit itu adalah dosa Keruatan, permasalahan yang kita hadapi Semua karena dosa yang kita lakukan kepada Allah SWT Lalu Nabi Muhammad mengatakan Kamu tahu apa obatnya? Penyakit ini bisa hilang apa obatnya? Maka para sohabat mengatakan Tidak tahu ya Rasulullah Obatnya adalah istighfar Banyak maaf kepada Allah Anda yang ingin rejekinya barokah Banyak taubat sama Allah Yang judunya belum datang Banyak taubat sama Allah Yang rumah tangganya dalam masalah Banyak taubat kepada Allah Karena taubat itulah yang akan menjadi obat Daripada segala permasalahan yang sekarang kita hadapi Kuncinya hanya satu Yaitu kita kembali kepada Allah Di situ kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Dan mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad SAW Karena tidak ada yang tahu ya Siapa yang paling soleh diantara kita ini tidak ada yang tahu Yang tahu ya kita sama Allah Mungkin orang depannya kita ini baik Kayaknya khair Padahal tidak khair sama sekali Kita yang tahu diri kita sendiri Maka tidak bisa orang itu taubat sungguh-sungguh Kecuali dia merasa salah Harus ada nadam Harus ada penyesalan Dan dia bertekad untuk kembali kepada Allah SWT Orang yang bersalah itu wajar Karena manusia itu bukan makhluk yang maksum Manusia itu adalah orang yang bersalah Semua kalian pasti punya salah Tapi sebaik-baiknya orang yang dia itu bersalah Adalah orang yang bertobat kepada Allah SWT Antum tahu Suara apa yang paling dicintai Allah Apa? Suara yang paling buat Allah kirang ini suara apa? Suara pengajian? Bukan Suara Quran? Bagus Ada yang lebih bagus Suaranya orang anubib Apa namanya baca kitab Ada lagi yang lebih bagus Suara yang dirindukan oleh Allah Yang memberikan kabar kekasih Allah Yaitu Nabi Muhammad SAW Maka para sahabat waktu itu bertanya-tanya Apa ya Rasulullah? Maka dijawab Nabi Muhammad Rintihan Penyesalan dari orang yang bertobat Yang memanggil nama Allah Ini suara yang dirindukan oleh Allah Jadi ini suara yang paling bagus Ini suara yang paling ditunggu-tunggu Ketika seorang hamba merasa dirinya banyak salah Dan dia bertekad tidak akan kembali ke masa lalunya Maka dia akan menjadi orang yang dirindukan oleh Allah Dan dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW Sebagaimana diisaratkan oleh Allah SWT Kata Allah SWT Kata Allah SWT Aku Allah Bersama hati hambaku Yang pecah karena aku Ketika panjenengan punya salah Ingat dosa melalu Lalu pecah hatinya Ingat dosanya Lalu bertobat kepada Allah SWT Khususnya ketika tengah malam Ketika manusia tidur Dia bangun Ngambil tasbih Ingat dosa nangis Sama Allah SWT Basah air matanya Basah pipinya dengan air matanya Lalu dia mengatakan menyesal Mengucapkan Astaghfirullah Dari hati yang terdalam Ini yang akan menyebabkan Semua urusannya diselesaikan oleh Allah Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidi Habib Umar Dam usuhur yunirul kubur Tangisan yang dipersembahkan seorang hamba Ketika di tengah malam Yunirul kubur Akan menjadikan sebab Kuburnya dia akan diberikan cahaya oleh Allah Taukah antum Kenapa banyak masalah di mana-mana Karena sedikitnya orang yang bangun malam Dan sedikitnya manusia Yang dia itu mau bertobat Dan kembali kepada Allah SWT Sampai Nabi Muhammad mengatakan Seandainya ada satu orang saja Dia itu menangis Menangis karena Allah Bertobat kepada Allah Dan memiliki rahmat kepada saudara lainnya Maka tangisan ini akan menjadi sabab Umat yang lain akan mendapatkan rahmat dari Allah Cuma begitu Kita ini sibuk dengan kerjaan Sibuk dengan yang lain Sibuk cari solusi dari yang lain Sehingga kita lupa solusi yang pernah ditawarkan oleh Nabi Muhammad Dan ditawarkan oleh Allah Tidak ada ketenangan Kecuali kita menjauhkan diri Dari hal-hal yang dilaknat oleh Allah SWT Dan ini menjadi perhatian para solihin Dan menjadi perhatian para sohabat Nabi Muhammad SAW Sohabat ini tidak takut miskin Sohabat tidak takut hidupnya melarat Sohabat tidak pernah kepikiran Besok makan apa Tapi yang dipikir dengan sohabat hanya satu dosa Karena mereka tahu Hanya dosa inilah yang menjadi sabab Murid akan terpisah dengan gurunya Anak akan terpisah dengan orang tuanya Bahkan umat tidak akan diizinkan Memandang wajah suci Sayyidina Muhammad SAW Bes dosa saja Tidak ada yang lain Sampai diceritakan Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani Beliau ini Masyur dengan wilayah Sultan Awliya Pemimpinnya para wali Kewaliannya tidak diragukan Awliya di zamannya mengakui Tapi lihat para solihin Mereka walaupun dengan tingginya Kedudukannya dihadapan Allah Justru mereka merasa paling rendah dihadapan Allah Sampai dikatakan Dalam satu waktu Sayyidina Abdul Qadir Jailani menangis Salah satu murid beliau ini Duduk mendekat kepada Sayyidina Abdul Qadir Jailani Mendengarkan munajat daripada Sayyidina Abdul Qadir Jailani Di antara doa beliau yang masyur Beliau mengatakan Ya Rabbi Ya Allah apabila kau tulis aku Ya Allah apabila engkau tulis aku Menjadi orang Menjadi orang yang Ahli nar Beliau mengatakan dalam doanya Beliau mengatakan dalam doanya Sayyidina Abdul Qadir Jailani Syedina Abdul Qadir Jailani Mengatakan Ya Allah Apabila kau tetapkan aku menjadi penghuni neraka Ya Allah Syedina Abdul Qadir Jailani Bila mengatakan Bangkitkan dan kumpulkan aku di akhirat Dalam keadaan buta Butakan saja Ya Allah saya di akhirat Supaya apa? Supaya saya tidak melihat orang-orang Dulu yang dulu pernah hadir sama saya Husnudun saya wali Ternyata saya neraka Lebih baik butakan saya saja di akhirat Karena saya melihat orang yang dulu husnudun Geletek saya masuk neraka Itu bisa menambah saya Penyiksaan saya Derita saya akan lebih parah Ketika saya menyaksikan orang yang dulu husnudun sama saya Ternyata husnudunnya salah Ternyata saya menjadi ahli nar Syedina Wes Al-Qarani Wali besar min awliya illahi ta'ala Sayyidut tabiin Ketika beliau bertemu dengan seekor anjing Apabila katakan Wahai anjing Kata Syedina Wes Al-Qarani Wahai anjing Apabila aku berhasil melewati sirat Maka aku lebih baik dari kau Tapi kalau seandainya saya gagal melewati sirat Maka kamu lebih baik daripada saya Karena binatang tidak masuk neraka pak Binatang itu jadi tanah Ya lay tanikun tuturubah Karena anjing binatang semuanya akan kuni turubah Akan jadi tanah kata Allah Mereka para asolehin Walaupun dengan kedudukan makom yang tinggi Tetap merasa rendah dan merasa hina Karena mereka tahu Bahwa orang yang beruntung atau tidak Dilihat kepada akhirnya Yang meninggal dalam keadaan baik Maka dia baik Dan meninggal dalam keadaan buruk Maka menjadi buruk Selama belum datang kematian Mereka selalu hatinya dalam keadaan was-was Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan tidak memperdulikan perhatian Pujian manusia kepadanya Karena dia tahu dengan dirinya sendiri Sehingga mereka tahu Permasalahan yang dihadapi Dan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka itu mohon gue Akhir bulan Rajab ini Kita selesaikan masalah kita Dengan Allah Orang yang memperbaiki hubungannya dengan Allah Maka hubungannya dia dengan manusia sekitarnya Akan diperbaiki oleh Allah Jangan bingung sama yang lainnya Bingungkan diri kita sama Allah Mungkin rejek kita-kita seret Karena dulu kita pernah zina Kerjaan kita tidak jalan Mungkin kita sering lihat haram Kita tidak merasa tumak nina sama Allah Mungkin karena ada omongan yang tidak baik Yang kita keluarkan Fokuskan dengan itu Kita kembali kepada Allah Maka kita akan mendapatkan obat Yang pernah ditawarkan oleh Nabi Muhammad S.A.W Maka itu mohon gue yuk Di majlis yang mulia ini Kita azam Gowi Kita punya niat yang kuat Pulang dari majlis ini Kita merasa hina Jangan merasa punya kedudukan Sambil kita terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sampai akhir bulan Rajab ini Kita pertahankan Tidak melakukan yang haram Mengerjakan yang wajib Lalu kita masuk syaban Dan masuk Ramadan Siapa orang yang masuk Ramadan Dan dia berhasil terjaga di bulan Ramadan Maka satu tahun yang akan datang Dia akan dijaga oleh Allah Dan dia akan mendapatkan Kedudukan istimewa Di hadapan Nabi Muhammad S.A.W Ya Rabbi Semoga akhir Rajab ini Diberikan husul khutiman Dan semoga maksiat Yang mungkin terlanjur Kita lakukan di pertengahan Rajab Atau hari-hari Rajab kemarin-kemarin Semoga berkas solawat Yang kita baca di majlis Alhamidiyah ini Semoga pulang dari majlis Indosa kita Dimaafkan oleh Allah Ya Rabbi Sisa Rajab yang tinggal sedikit ini Ya Allah Berikan kami kekuatan Mengendalikan nafsu kami Ya Allah Tutup matain dari hal yang haram Ya Rabbi Jaga seluruh anggota kubu kami Dari hal yang haram Ya Allah Ya Rabbi Pertemukan kami dengan bulan Syakban Banyak saudara kami Yang berharap bertemu dengan Rajab Tapi tidak sampai Kau berikan kami Kenikmatan Berikan kami Taufikmu Ya Allah Sampaikan kami Kepada bulan Syakban Dan semoga kita Diberikan panjang umur Ketemu bulan Ramadan Mendapatkan malam Laylatul Qadar Dan semoga keluarga kita Yang tidak sampai Kepada bulan yang mulia ini Semoga keberkahan Masuk ke dalam kubur-kubur mereka Menjadi sebab mereka Diangkat derajatnya oleh Allah Diberikan keberkahan oleh Allah Dan kita kedoakan guru kita Khususnya Habib Ali Dan guru-guru yang lain Semoga diberikan panjang umur Diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Sehingga terus bisa istiqomah Mengingatkan kita yang banyak salah ini Memimbing kita murid Yang selalu buat salah ini Sehingga betul-betul menjadi orang yang baik Sehingga akhir umur kita Ditutup dalam keadaan khusul khatimah InsyaAllah kumpul Dunia sampai akhirat Di dunia sampai akhirat Bertemu dengan Nabi Muhammad S.A.W Amin ya rabbal alamin Walakuni saliha al-fatiha S.A.W